Pada masa pandemi yang berlangsung hampir 2 tahun ini, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan berbagai peran di tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum dan penegak keamanan serta ketertiban masyarakat, namun Insan Bayangkara juga menjalankan peran lainnya dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi, aparat Kepolisian mendirikan dapur umum yang dijalankan dan dikelola oleh Kops Tri Brata ini. Mereka menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tengah menjalankan isolasi mandiri. Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Satlantas Polres Serdang Bedagai, menggagas kedai murah serba 2 ribu. Infak dari para personil menjadi modal untuk menjalankan warung yang tersebar di 5 titik yang berada di wilayah kerja Satlantas Polres Serdang Bedagai, yang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Selain itu, aparat Kepolisian lainnya di berbagai daerah turut menyukseskan program vaksinasi dengan menggelar kegiatan vaksinasi masal dan juga melakukan kegiatan jemput bola vaksin COVID-19. Pada ulang tahunnya yang ke-14, DAE TV memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah berupaya sekuat tenaga membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi dan mendukung program penanganan COVID-19 yang digagas pemerintah. Penghargaan DAE Awards yang diterima Polri, kami persembahkan kepada seluruh insan bayangkara yang tidak mengenal lelah berjuang di lini terdepan dalam menangani COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Polri juga turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DAE TV dan Yayasan Budha Seci atas dukungan yang telah diberikan kepada pemerintah dalam menangani COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sikit, Prabowo MSI, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-14 DAE TV. Semoga DAE TV senantiasa menjadi media terdepan yang mempersatukan bangsa melalui konten-konten di bidang kemanusiaan yang mengutamakan cinta kasih dan toleransi terhadap keberagaman agama, suku, bangsa, dan negara. Harapan saya, DAE TV mampu berperan, merajut kebenekaan demi mewujudkan Indonesia maju dengan semangat Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Tim Liputan, DAE TV Tim Liputan, DAE TV Tim Liputan, DAE TV